Belum lama ini viral di media sosial Cina, sebuah video yang menampilkan seorang dokter di Hunan menari-nari dengan gaya seperti monyet untuk pasiennya. Diketahui dari China Press, video ini direkam di sebuah rumah sakit di Chenzhou, Hunan dan viral sejak 15 April. Anda bisa lihat dalam cuplikan ini, tampak seorang dokter yang menarikan orang utandens dengan bersemangat untuk pasiennya yang ternyata mengalami gangguan mental. Tiga pasien yang awalnya diam dengan tatapan kosong akhirnya ikut bergerak mengikuti gerakan dokter itu. Ketika ditanya alasan mengapa ia menari, dokter yang ternyata seorang psikiater itu berkata itu caranya untuk menyesuaikan kondisi mental pasiennya. Menari dapat membantu pemulihan pasien, karena kebanyakan pasien terlalu lama berada di rumah sakit dan juga lingkungan rumah sakit yang cenderung membosankan. Menurut psikiater itu, biasanya mereka mengadakan kegiatan seperti bermain piano, menari, bermain catur, menulis kaligrafi, dan melukis. Kegiatan yang tidak hanya menggerakkan tubuh, tapi juga untuk meningkatkan mood dan aspek lainnya demi pemulihan pasien. Melakukan aktivitas fisik secara aktif, memang terbukti dapat meningkatkan pemulihan untuk pasien dengan gangguan mental. Hal ini dibuktikan dari Jurnal Environmental Research and Public Health, mengatakan bahwa aktivitas fisik efektif untuk pemulihan gangguan mental dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Video psikiater yang melakukan tarian orang utan itu mengundang warga net untuk berkomentar. Ada yang merespon positif dan memujinya, tapi ada juga beberapa yang khawatir kalau-kalau nantinya psikiater ini bisa ikut gila seperti pasiennya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!